Salatu wassalamu ala asyrafil amyayu bersalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'id amma ba'du Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat Sahabat saya sejak masa kuliah dahulu Sama-sama aktif Saya senat mahasiswa UGM Beliau senat mahasiswa UI Dr. Hazi Zulkif Limansah Yang terhormati Balikota Mataram Bapak Mohan Roliskano Bupati Lombok Utara Bapak Johan Samsu Bupati Lombok Barat Bapak Fauzan Khalid Bupati Lombok Tengah Bapak Lalu Fatul Bahri Yang saya hormati Bupati Lombok Timur Yang kami sering komunikasi langsung lewat WA Dr. Randes Haji Sukiman Azmi Yang saya hormati Penasehat Himalo Dr. Randes Lalu Sudarmadi Dr. Lalu Wildan Yang saya hormati Ketua Umum Himalo Bapak Muslihan Habib Yang saya hormati Yang saya hormati Soeibul Bait Soeibul Hajat Pimpinan Bondok Pesantren Nahdlatul Waton Jakarta Bapak Dr. Randes Tuan Guru Haji Mohamad Suhaidi Juga yang saya hormati Ketua Umum PB Nahdlatul Waton Liniah Islamiah Saya PGB Dr. Haji Mohamad Zainal Majdi Untuk kita mulai dengan bersyukur Allah SWT Kita diberikan nikmat kesehatan Diberikan kesempatan untuk menuntaskan Ibadah di bulan Suci Ramadan InsyaAllah kita semua Termasuk di dalam golongan Orang-orang yang meraih kemenangan Mencapai derajat mutakin Dan InsyaAllah Pembelajaran kemarin Ini dipekal Untuk kita menjalankan Sebelas bulan ke depan InsyaAllah kita diberikan kesempatan Untuk bisa mendapatkan Ramadan Setahun yang akan datang Yang kedua Saya ingin menyampaikan terima kasih Atas undangan Halal Bihalal dan Silaturahmi Bersama Himpunan Masyarakat Lombok Sejabodetabek Izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.42 Hijriah Takobalallahum minna wa minkum Minna wa aidin wa paizin Mohon maaf lahir dan badin Bangsa kita beruntung Kita memiliki tradisi Sepersilaturahmi Pada saat Idul Fitri Dan dalam suasana pandemi ini Silaturahmi banyak kita lakukan secara virtual Sebagaimana yang kita selenggarakan Pada malam hari ini Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Himalo Yang telah menyelenggarakan sesuai dengan anjuran yang kami berikan Yaitu tetap melakukan halal bihalal Dan itu dilakukan melalui virtual Alhamdulillah Insyaallah Ini menjadi kesempatan Untuk menjaga ikatan silaturahmi diantara kita Dan saya atas nama Pemerintah Provinsi Degaya Jakarta Saya ingin menyampaikan terima kasih Atas peran Atas kontribusi masyarakat Lombok di Jakarta Yang telah ikut mewarnai kehidupan di Jakarta Baik di bidang perekonomian Baik di bidang sosial Dan Jakarta ini Berkumpul dari seluruh komponen Dan salah satu komponen Adalah dari keserakatan Lombok Insyaallah Himalo ini akan terus Menjadi wadah Berkiprahnya Seluruh saudara kita Dari Lombok Dan Bagi kami sendiri Merasakan ikatan yang Terasa luar biasa Akhir 2019 Saya Kelombok bersama Tiba di sana Berjumpa dengan Pak Gubernur Kemudian Pak Bupati Kelombok Tengah Kelombok Timur Dan Itu adalah salah satu perjalanan terakhir Sebelum pandemi Itu sangat berkesan sekali Waktu itu Kami di Jakarta Memiliki program Untuk Membantu Recovery Akibat gempa Di tahun 2019 Yang lalu Dan Insyaallah Ini semua Menjadi Bahan Menjadi Bagian Yang mengikat Mengikat kuatkan Ikatan Kebersamaan Kebersamaan Persaudaraan Dalam masyarakat Jakarta Dan Lombok Dan dalam kesempatan ini juga Saya berharap Masyarakat Himalo Terus Menjadi Representasi Yang memperkenalkan Kepeladanan Kebudayaan Dari masyarakat Lombok di Jakarta Yang harapannya Yang harapannya nanti Membuat Lebih dikenal Dan Harapannya Bisa Tumbuh Perasaan Kebersamaan Perasaan Perasaan Keragaman Yang muncul Dalam Juga Suasana Persatuan Saya ingin sampaikan Terima kasih Dan tadi Disampaikan tentang Kebutuhan Masyarakat Dimalo Tentang Sekretariat Dan Insyaallah Nanti kita bisa Bahas sama-sama Untuk solusinya Dan Kita memang Di Jakarta ini Berharap Bahwa Himpunan Himpunan Masyarakat ini Bisa menjadi Simpul Pemersatu Saya sering sampaikan Keunikan bangsa Indonesia Sejujurnya bukan Saja pada Keragamannya Karena banyak bangsa Lain yang lebih beragam Tapi keunikannya Karena kita bersatu Persatuan Itulah Keunikan dari Kita semua Di Indonesia Demikian Sambutan Saya sering sampaikan Saya sekali lagi Terima kasih Atas kesempatan Bisa bersilaturahmi Insyaallah Bersilaturahmi Terjaga terus Salam hangat dan Hormat Untuk seluruh Warga Himalo Dan juga salam hangat Hormat Pada Ibu Bapak sekalian Yang hadir Dari Lombok Dan tersambungkan Lewat Media Virtual ini Terima kasih Kurang lebih Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih